Bunga pepayanya sudah tidak punya rasa pahit Sudah selesai Osen bunga pepaya suwir ikan asap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di Nurid Official Saya Nuridaya Kali ini mama akan masak Osen bunga pepaya Ini daun jambu ya mom Fungsinya untuk menghilangkan rasa pahit pada bunga pepaya Untuk tip menghilangkan rasa pahit pada bunga pepaya Caranya adalah Bunga pepaya direbus bersamaan dengan Dan bisa ditambahkan dengan daun jambu biji Daun jambu ini nanti akan menghilangkan rasa pahit pada bunga pepaya Selain daun jambu kita bisa menambahkan garam ya mom Kita tambahkan garam Kita aduk-aduk sampai bunga pepaya Sampai bunga pepaya matang Nanti rasanya sudah tidak pahit Ini tipsnya ya mom Ini tipsnya ya mom Ini nanti daun jambunya dibuang Untuk menghilangkan pahit pada bunga pepaya Ini rasanya sudah tidak pahit Bisa dicoba ya mom Ini tips untuk menghilangkan pahit pada bunga pepaya Untuk bumbu osengnya Ada bawang putih Bawang merah Cabai atau bisa menggunakan yang merah ataupun yang hijau Ada satu putir tomat Lengkuas Kereh Dan ada daun salam Untuk memberikan rasa manis Kita bisa menambahkan gula merah Terima kasih telah menonton Masih bunga pepaya yang akan dimasak kali ini Ini tambahannya adalah ikan asap goreng Ini kulitnya sudah dibuang Kemudian digoreng Kita suir-suir dan Dibuang gurinya ya mom Dibuang Dibuang selamat menikmati laos, mengkuas dan selahnya dipisahkan dulu ini ya mom, sudah matang bunga pepayanya sudah tidak punya rasa pahit tapi diingat ya mom rasa pahit, tipnya adalah direbus bersamaan dengan daun campur biji ini ya mom, bunga pepayanya sudah tidak punya rasa pahit, sudah selesai oseng, bunga pepaya, suwir ikan asap bisa dicoba ya mom ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton jangan lupa like, komen, share dan subscribe